Intro Nah, dari pertanyaannya aja ini kurang tepat gitu Karena gimana bikin dinding yang bisa redam suara sebesar apa? Karena seringkali banyak orang mengira bahwa dengan menaruh peredam itu bisa otomatis semua jenis suara itu terredam Padahal bukan, kita gak akan ada material di dunia ini yang bisa seperti magic Ditempel di dinding atau dibuat di dinding yang suara apapun bahkan bom sekalipun bisa gak tembus, itu gak mungkin Jadi yang bisa kita atur adalah seberapa besar dinding tersebut bisa meredam suaranya Nah itu adalah level-levelnya Dan biasanya kita sebutnya STC atau Sound Transmission Class Jadi dinding ini misalkan memiliki STC 40 dB Artinya dinding ini mampu menahan suara sampai 40 dB Ada juga beberapa dinding yang bisa meredam sampai STC misalkan 60 dB Artinya dinding itu bisa meredam 60 dB Nah, secara teknisnya artinya kalau suaranya di luar itu sebesar 100 dB Dan dindingnya STC 60 Berarti suara di dalam yang kita dengar adalah 100 dikurang 60 sama dengan 40 Nah, begitu pun kalau STC-nya 40, 100 di luar Dindingnya 40 berarti yang kita dengar adalah 60 dB Namun kalian harus selalu ingat bahwa apapun yang terjadi parameter di dalam akustik itu frekuensi dependent Artinya setiap parameter itu tergantung frekuensi mana yang kita ukur Jadi jangan selalu menggunakan satu parameter untuk semua frekuensi loh Contohnya dalam hal ini STC kekedapan suara Jika dinding itu disebut punya STC 40 dB Kita harus tahu STC 40 itu di frekuensi berapa Jadi jangan sampai kalian nanti kecewa saat kalian membuat dinding yang misalkan STC 40 Tapi untuk frekuensi, untuk suara low atau suara bass gitar gitu yang rendah gitu Pas dites ternyata nggak 40 Karena jelas yang kalian beli sistemnya itu adalah STC 40 mungkin di 1 kHz Itu di mid dan high frekuensi Karena itu perlu diperhatikan dan selalu diingat bahwa Semua parameter dalam dunia akustik itu frekuensi dependent Jadi kekedapan dinding itu sudah mutlak Sedangkan sumbernya itu tidak mutlak atau berubah-berubah Jadi kita pun tidak bisa mengandalkan satu ukuran dinding Untuk semua jenis sumber suara dan berharap kita bisa kebal atau tidak mendengar suara Karena itu jangan sampai salah kekaprah Dan tentukan berapa pedap yang kalian menutupkan sesuai standar yang baik Dan sesuai juga kebutuhan atau kondisi yang akan kalian gunakan namun Demikian informasi dari kami Semoga bermanfaat Thank you Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!